Enggwakasan ikut gati peteng Terima kasih telah menonton 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 Di sekitar kedua cungkup Dijumpai banyak makam yang merupakan Kuburan para kerapat Arya Wiraludra Arya Wiraludra merupakan pendiri Indramayu Dalam babat Indramayu Arya Wiraludra disebut sebagai Anak Raden Kakak Singa Lodraka Seorang tumenggung yang berkedudukan sebagai bupati di Bagelen Jawa Tengah Sejarah Indramayu yang disusun oleh Pemkap Kapupaten Indramayu Yang didasarkan pada babat Indramayu Maupun babat Jirpon Maupun babat Jirpon serta beberapa naskah kuno yang ditemukan di Indramayu Menyimpulkan bahwa Arya Wiraludra adalah utusan Sultan Demak untuk mengislamkan Cimanuk atau Indramayu Arya Wiraludra juga disebut hidup pada saat sunan gunung jati Babat Indramayu menguraikan panjang lebar mengenai kedatangan Arya Wiraludra ke Cimanuk Sehingga ia berhasil mendirikan perkampungan yang kemudian hari dikenal dengan Indramayu Wiraludra mulanya hanya datang berdua bersama abdinya Ki Tinggil Keduanya berhasil merebut perkampungan di tepian sungai Cimanuk Dan banyak menarik penduduk sekitar untuk diam di perkampungan baru yang dibuat keduanya Sedangkan nama Indramayu diambil dari nama istri Wiraludra Endang Dharma yang juga disebut Dharma Ayu Berdasarkan nama panggilan tersebut daerah Cimanuk kemudian disebut Dermayu yang akhirnya menjadi Indramayu Arya Wiraludra menjadi kepala daerahnya dengan gelar Indrawijaya Peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober 1527 Dan tanggal tersebut oleh pemerintah setempat dijadikan sebagai hari jadi Indramayu Sumber dari Disparbut Jawa Barat Provinsi.co.id Demikian sekilas tentang sejarah Arya Wiraludra Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq ila komentarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh